David Foster kenalkan istrinya ke Putri Ariyani, warganet auto heboh. Putri Ariyani saat ini tengah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti ajang pencarian bakat Amerika's Got Talent 2023. Diketahui, Putri berhasil masuk ke babak final ajang tersebut. Berita terkait Putri yang berhasil lolos ke babak final ramai diperbincangkan, Putri berhasil mengharumkan nama Indonesia. Di tengah-tengah keikut sertaannya di Amerika's Got Talent, Putri menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara makan-makan di rumah David Foster. David Foster yang saat ini tengah kuliah di Amerika. Momen bahagia itu diunggah langsung oleh istri David Foster, di Instagram pribadinya. Ia tampak mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Putri Ariyani saat makan-makan. David Foster dan istrinya juga tengah berada di Amerika. Mereka ikut menyaksikan secara langsung penampilan Putri di babak semifinal Amerika's Got Talent. Barbekuan di belakang rumah. With at Ariyani Nisma Putri Family, tulis istri David Foster sebagai caption dalam unggahannya dikutip FIFA, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Ada momen bahagia lain dalam acara makan-makan tersebut yakni istri David Foster tampak mengajak serta sang anaknya dan bertemu dengan Putri Ariyani. Video kehadiran anak David Foster dengan sang Putri Ariyani yang merupakan momen romantis itu diunggah oleh David Foster ke akun TikTok pribadinya. Dalam video itu, anak David Foster terlihat sangat ramah saat memperkenalkan dirinya ke Putri Ariyani. Istri David Foster menghampiri Putri yang tengah duduk di samping anaknya. Istri David Foster yang mengenakan baju hitam dan celana jeans menyapa Putri. Suasana pertemuan dan makan malam itu tampak hangat dan menyenangkan. Para warganet ramai-ramai memenuhi kolom komentar dengan memberi pujian kepada istri David Foster. Mereka tampak kagum kepada istri David Foster. David Foster merupakan musisi, produser, komposer, pengarang semen, pengarang lagu, sekaligus penyanyi ternama asal Kanada. Putri mengaku jika David menjadi salah satu role model dalam karir bermusiknya. Beginilah momen pertama pertemuan Putri Ariyani dan David Foster. Saya masih tidak bisa percaya bisa bertemu langsung denganmu. Kamu adalah role modelku sejak kecil, sejak saya lahir. Saya tumbuh dengan aransemenmu dan gaya bermusikku terinspirasi darimu. Ucap Putri Ariyani saat pertama memasuki ruang tunggu khusus David Foster. Setelah menampilkan lagu Lonelines di depan David Foster, mereka lalu duduk dan melanjutkan obrolan. Di momen ini, Putri juga menjelaskan jika dia mengikuti ajang America's Got Talent. David pun tampak tidak percaya dan bereaksi dengan mengatakan, no kidding. Usai berlatih beberapa lagu dengan iringan David Foster, Putri pun mendapat tepuk tangan dari David dan timnya. Mereka kagum dengan suara Putri Ariyani yang sangat merdu dan usianya yang masih sangat muda. Putri Ariyani pun tampil dengan baik saat berkolaborasi dengan David Foster di atas panggung. Ia juga berhasil membawar dengan baik dengan David Foster dan tim. Penampilan mereka juga mendapat sorak-sorai dari para penonton yang hadir di tempat konser. Di akhir video, Putri Ariyani tentu tak lupa untuk berfoto bareng dengan role modelnya di dunia musik. Putri tampak begitu senang karena memiliki kesempatan yang langka untuk bertemu dan berkolaborasi dengan musisi idolanya. Putri Ariyani bagikan momen latihan dengan idola, ini pujian dari David Foster. Persiapan jelang final America's Got Talent 2023, Putri Ariyani bagikan momen latihannya bersama idolanya David Foster. Momen pertemuannya itu dibagikannya di kanal Youtube pribadinya. Ariyani mengaku senang bisa berjumpa dengan salah satu idolanya. Dia tak menyangka bisa bertemu dengan salah satu inspirasinya dalam bermusik. Dalam pertemuannya, David Foster juga mengutarakan kekagumannya pada Putri Ariyani. Kamu menyanyi dengan sangat baik, juga dengan bermain piano, pujarnya saat bertemu Putri Ariyani. Bahkan saat latihan bersama, Putri Ariyani juga diiringi piano langsung oleh David Foster. Video berdurasi 16 menit dan 7 detik yang berjudul, Asiknya latihan bersama David Foster. Merupakan pertemuan Putri Ariyani pada persiapan konser David Foster sewaktu di Indonesia yang bertajuk, David Foster and Friends Tour 2023 konser. Sebelumnya, Putri Ariyani juga mendapat kesempatan menjadi salah satu penampil konser David. Yang berlangsung di Sentul International Convention Center SICC Bogor, Jawa Barat, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Berlatih dengan membawakan lagu ciptaannya yang juga pernah dibawakannya saat audisi, Lone Linus. Kesempatan latihan tersebut, membuat mereka saling bercerita dan melempar pujian. Apalagi saat David Foster mengiringi Putri dengan menyanyikan beberapa lagu di antaranya. I Will Always Love You oleh Whitney Houston dan Celine Dion, All By Myself. Dalam akhir videonya, gadis yang berusia 17 tahun itu, mengutarakan kesannya saat bertemu David Foster.